Datangkan pedang dengan kulit. Ini orang munafiknya. Menolak hadis Rasulullah SAW. Datangkan pedang sama kulit. Mereka dulu kalau mau menggal kepala orang, itu dipenggal di atas karpet permadan yang bagus. Abu Muawiyah Abdurir. Salah seorang perawi hadis yang terkenal. Masya Allah. Antum kalau lihat bagaimana ceritanya Abu Muawiyah Abdurir. Al-Dhahabi mengkisahkan dalam kitabnya Si'ar A'lamin Nubala tentang kecintaan Harun al-Rashid kepada Rasul SAW. Antum kalau baca, Harun al-Rashid selalu diceritakan sama Abu Nawas. Iya. Itu termasuk usaha-usaha orientalis yang berusaha untuk menggambarkan pemerintahan Islam, pemerintahan yang tidak agamis. Pemerintahan yang isinya minuman, wanita yang menyanyi. Ya kita tahu kehidupan raja penuh dengan kemewahan. Tapi Harun al-Rashid terkenal dia mencintai dan mengharwati para ulama. Abu Muawiyah Abdurir. Dia lagi makan. Dia buta. Abdurir itu buta. Dia makan, ya biasa cuci tangan. Dulu masih ada di Indonesia model cuci tangan yang pakai teku. Pakai ceret dia apa? Orang cuci tangan gitu kan. Ini Abu Muawiyah cuci tangan. Ada yang nyiramin dia. Pikir dia yang nyiramin adalah ya pembantu-pembantunya Harun al-Rashid. Setelah selesai ditanya oleh Harun al-Rashid, Ya Aba Muawiyah Atadriman ya subuh alaik Abu Muawiyah kau tahu siapa yang nyiramin buat engkau? La ya amirul mu'um. Nggak tahu kata dia. Ana. Aku. Tanya. Walima kenapa harus kau yang nyiramin? Karamatan li ilmika atau karamatan. Apa untuk menghormati engkau? Subhanallah. Khalifah. Khalifah amirul mu'minin yang kekuasaannya dari Baghdad sampai kedekat perbatasan sama. Sepanyol sana sampai ke Marokou. Dia menyiramin untuk menyirami untuk orang yang alim yang buta karena menghormati ilmu. Subhanallah. Pada suatu hari Abu Muawiyah Barir sedang meriwetkan hadith tentang peristiwa Nabi Musa AS tak kalah berdebat dengan Adam AS. Ketika Nabi Musa menegur Adam AS. Ya Adam, Anta abuna khayyaptana akhrashtana minal jannah. Wahai Adam, engkau bapak kami. Engkau bapak kami. Engkau membuat kami ya jadi terlantar. Engkau keluarkan kami dari surga. Salah satu yang hadir di majlisnya Harun al-Rashid itu mengatakan Wa'ayna yalqa Musa Adam Dimana Nabi Musa bertemu dengan Adam? Ini Adam, ini Musa. Dimana dia bertemu? Ini kejadian nanti di Padang Mahsyad. Tapi Rasulullah menceritakan Harun al-Rashid mendengar ucapan ini salah satu orang kerajaan seakan-akan meragukan hadith itu hadith riwayat kelima Bukhar. Apa kata Harun al-Rashid? Kata Harun al-Rashid datangkan pedang dengan kulit. Ini orang munafik menolak hadith Rasulullah datangkan pedang sama kulit. Mereka dulu kalau mau menggal kepala orang itu dikembang dipenggal di atas karpet permadan yang bagus. Supaya permadaninya enggak kena darah maka di hamparkan kulit yang besar sehingga darahnya tidak sampai ke sana. Maka Harun al-Rashid mengatakan datangkan pedang dan kulit. Ini zindi menolak hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata apa? Kata Abu Ma'aw Ya Abdurir Ya Amiral Mu'minin Badiratun Min Ya Amiral Mu'minin Badiratun Min Dia berusaha untuk membayar enggak orang ini mungkin keceplosan ngomong kata dia. Bukan dia hendak menolak hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia keceplosan Wahai Amiral Mu'minin Terus Abu Mu'awiyah mengatakan hal itu kepada Harun al-Rashid Hada-hada Sampai akhirnya Harun al-Rashid menjadi tenang. Kalau enggak sudah dipenggal kepala gara-gara menolak hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana Harun al-Rashid menghormati Abu Mu'awiyah sebagai alim ulama. Dan setiap kali ini ceritanya Al-Dhahabi menceritakan dalam Siyar A'lamin Nubala. Setiap kali Abu Mu'awiyah menyebutkan Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata Harun al-Rashid Allahumma salli ala sayyidi Allahumma salli ala sayyidi Dia langsung bersalawat untuk Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita sering mendengarkan Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam pada bengong Maka pada salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Aina hubbukum din Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mana kecintaan antun kepada Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Harun al-Rashid setiap kali mendengar Nabi disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam dia selalu berkata Allahumma salli ala sayyidi Sallallahu Alaihi Wasallam